Jaksa Trianggoro Mukti dikenal tidak hanya fokus pada tugas hukumnya, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Siak di Riau, ia mendukung pengembangan daerah, termasuk sektor wisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, serta bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu untuk penyelesaian perkara di luar persidangan. Kini, sebagai Kajari Boyolali di Jawa Tengah, dia terus melanjutkan program-program serupa. Berkat inisiatifnya, Tri diusulkan sebagai kandidat Adi Aksa Awards 2024 dalam kategori Jaksa Inspiratif Pemberdayaan Masyarakat. Egi Nisfu Aditya, warga Siak, mengusulkan Tri karena kepeduliannya dalam mempromosikan produk lokal hingga ke tingkat nasional, seperti membawa brand lokal suai ke persaja konser kreatif UMKM Expo di Jakarta pada 2023. Trianggoro juga menginisiasi kegiatan lomba stand-up komedi dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia pada Desember 2023 di Siak. Kegiatan ini merangkul UMKM lokal dan menggunakan pendekatan kesenian untuk kampanye anti-korupsi. Semua acara yang diadakan oleh Tri dilakukan tanpa dana dari pemerintah daerah, melainkan melalui kolaborasi dan sponsor. Selama menjabat di Siak, Tri juga bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu untuk program restoratif justice, menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Kini di Boyolali, ia melanjutkan upaya pemberdayaan dengan program-program yang mengangkat kearifan lokal. Terima kasih telah menonton!